Ada juga lho aksi heroik seorang anak 9 tahun yang muncul di kota Semarang. Berbekal sepeda kesayangannya Dava Faros Octoviarto dengan berani menghadang pengendara sepeda motor yang melaju di atas trotoar. Aksi bocah ini dilakukan karena dipicu kekecewaan dirinya saat pernah nyaris celaka saat menggunakan jalur pejalan kaki atau trotoar. Di SD Kalibanteng Kidul 01 inilah Dava Faros Octoviarto. Bocah berumur 9 tahun mengikuti kegiatan belajar di kelas 6. Kebiasaan Dava saat di sekolah juga tidak jauh beda dengan murid-murid lainnya, belajar dan bermain. Dava, anak kedua dari pasangan Yuri dan Danar, saat ini menjadi pembicaraan banyak orang seiring tersebarnya foto dirinya saat mengadang sepeda motor yang melewati trotoar di Jalan Sudirman Semarang. Saat beraksi, Dava selalu memakai kaos bergaris kesayangannya. Terkadang juga memakai topeng mainan untuk menyamarkan identitasnya. Dava tidak takut beradu mulut dengan pelanggar kedisiplinan berlalu lintas yang rata-rata orang dewasa. Mereka yang melanggar akhirnya mengalah karena merasa Dava di pihak yang benar. Kebiasaan mau lipat ke trotoar, soalnya kan desinnya habis kan, betul-betul saya mau jalan jauh dari Kalibandai, kalau saya... Terus dengan ada pengadangan ini... Ya kaget juga sih. Kaget. ...saat berjalan di trotoar. Melalui aksi heroiknya, Dava ingin mengembalikan fungsi trotoar khusus untuk berjalan kaki. Aksi heroik Dava yang diunggah di sosial media ini tentu saja mengundang simpati banyak masyarakat. Akhirnya, ada yang menanyakan keberadaan aparat dalam menertibkan pengguna sepeda motor di jalan raya. Kami bangga dengan ketegasan dan keberanian di Dava untuk bertindak mencegat pengendara motor yang melewati trotoar. Harapan di Dava ini sangat sederhana, tetapi untuk mewujudkannya itu sangat membutuhkan dukungan dari kepolisian untuk tidak lagi melakukan pembiaran. Keberanian dan kepedulian Dava mengetuk hati wali kota Semarang, Hendrar Prihadi. Rencananya, Hendrar Prihadi akan menyerahkan penghargaan kepada Dava Rabu Siang. Ini sebuah langkah yang perlu kita apresiasi bagaimanapun kita nggak mengenal usia dari dewasa maupun muda, tapi keberanian untuk mengatakan bahwa sesuatu itu keliru harus kita berikan apresiasi. Kita sudah komunikasi, kawan-kawan dari kecamatan maupun binas pendidikan sudah ke sana dan kami besok jam 11 akan menemui Mas Dava untuk kita berikan apresiasi dan ini menjadi contoh adik-adik yang lain. Besok ada di sekolah supaya mereka bisa mengikuti keberanian adik kita ini, Mas Dava, untuk bisa berani menyampaikan hal-hal yang memang benar dan sesuatu. Apa yang dilakukan Dava menunjukkan aparat seperti membiarkan pelanggaran pengguna sepeda motor maupun mobil, sehingga butuh anak seperti Dava untuk membereskannya. Nurozak, CNN Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.